Pembersihan saluran primer irigasi riam kanan yang diiringi dengan pengurangan debit air telah berlangsung hampir sepekan. Air irigasi yang biasanya setinggi hampir 1 meter, kini tak lebih dari 20 cm. Dikuranginya air irigasi dengan tujuan pembersihan gulma ini berdampak terjadi pada kolam ikan para pembudidaya yang mengalami kerugian akibat kematian ribuan ton ikan. Jadi dengan dampaknya pengharingan terlalu lama, lalu anubannya habis, kena ada lagi. Jadi banyak ikan yang mati dan indukan yang mati, airnya kena bisa jalan lagi. Bukannya kena bisa jalan, malah habis airnya. Ini yang sisa ini airnya masih air sumber, sampai kalau masih seminggu lagi mungkin kena ada lagi airnya. Jadi kita mohon sama pemerintah daerah lah, kalau bisa, kalau bisa dijalankan lah irigasinya dulu. Padahal selutup orang dewasa, masih bisa lagi diambil. Kalau ini kan dikerjakannya enggak, tapi airnya habis. Para pembudidaya mengaku mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah selama sepekan dan hampir dirasakan seluruh pembudidaya ikan yang mengharapkan air dari saluran irigasi ini. Pembudidaya ikan berharap pemerintah daerah membantu mereka memecahkan permasalahan yang mereka alami hampir setiap tahun terjadi saat pembersihan saluran irigasi dilakukan. Dedy Junai di Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.